Prof. Dr. Isma Turofi beserta rombongan dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri atau Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta melakukan silaturahmi ke Jemaat Ahmadiyah Kebayoran pada Rabu 24 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Isma Turofi beserta rombongannya turut melaksanakan sholat berjamaah di belakang Jemaah Ahmadiyah. Usai sholat berjamaah, Prof. Isma Turofi menyampaikan bahwa dirinya ingin menepis isu yang beredar bahwa jemaah Ahmadiyah tidak mau sholat berjamaah dengan jemaah Muslim lainnya. Ini yang sering kadang-kadang orang-orang Muslim umum tidak tahu ya, jadi banyak cerita bahwa orang-orang Ahmadiyah tidak mau sholat bareng dengan orang-orang Muslim yang lain. Nah saya hari ini sholat juhur berjamaah di sini, jadi saya sendiri langsung menepis bahwa cerita-cerita yang kadang-kadang tidak begitu jelas ya, sumbernya dari mana bahwa orang-orang kawan-kawan jemaah Ahmadiyah Indonesia tidak mau bersosialisasi dan berkumpul bersama, atau bersolat bersama, berjamaah bersama, atau mengingat nama Tuhan bersama itu sesuatu yang sebenarnya salah ya, enggak, enggak seperti itu. Profesor Ismatu juga menegaskan bahwa jemaah Ahmadiyah sama dengan jemaah Muslim lainnya. Mereka sama-sama melakukan sholat yang sama, memiliki kitab suci Al-Quran yang sama, dan menunaikan ibadah yang sama. Jadi jemaah Ahmadiyah seperti juga jemaah Muslim yang lain, ia melakukan sholat yang sama dengan kita, punya kitab suci Al-Quran yang sama dengan kita, menunaikan ibadah yang sama dengan kita juga. Jadi ini saya jadi salah satu saksi yang menyaksikan langsung dan mengikuti langsung, bahwa tidak ada yang beda sebenarnya antara kita dengan jemaah Ahmadiyah Indonesia. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Amir Nasional, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Maulana Mirajudin Syahid beserta jajarannya. Acara silaturahmi ini diakhiri dengan makan siang bersama, dan penyerahan cenderamata dari kedua lembaga tersebut. Tim Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Jakarta. Tim Warta Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia,